Hujan itu dijadikan momen oleh Rasulullah SAW Untuk membuat kita semakin dekat sama Allah SWT Buktinya apa? Hadis Bukhari Nabi SAW mengatakan Karakter orang beriman apa? Karakter orang beriman itu Begitu hujan mengucapkan Mutirna bifadlillah wabirahmati Kita ini dapat hujan Karena karunia Allah Dan rahmat dari Allah SWT Kata Nabi Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan kufur kepada bintang Maksudnya bukan bintang dari sisi saintifik Tapi bintang dari sisi korofat dan keyakinan Ada pun orang yang meyakini Mutir Nabi Nau'i kada wa kada Kita ini dapat hujan Karena bintang ini dan itu Kata Nabi Maka itulah orang-orang yang beriman kepada bintang Tapi kufur sama Allah SWT Ini yang jadi masalah Hadirin ya Allah muliakan Kalau begitu banyak bersyukur kepada Allah SWT Tapi tetap harus dikaitkan kepada Allah SWT Nah ini kita yang lupa Kita lupa Kalau hujan lupa mengaitkan kepada Allah SWT Hadirin ya Allah muliakan Makanya kan Nabi SAW Itu kalau melihat hujan Itu yang diucapkan apa Hujan turun Yang diucapkan apa Hadirin Hujan yang berkat Nah Allahumma soyiban Nabi Masya Allah Ya Allah berikanlah kami hujan yang berkat Gitu Hujan yang bermanfaat Hujan yang berkat Hujan yang bermanfaat Selanjutnya lupa berkat Sumpah yang hujan Biar batal tuh acara Gitu katanya Kejadian Acaranya batal Tapi sampai rumah-rumahnya batal Gitu loh Semua berantakan tuh Lu itu benar Allah bilang apa dalam surat al-isra'at Sebelas Kata Allah tuh manusia itu Kalau Kalau udah sebel sama sesuatu Itu gampang nyumpayin Gampang doa Dan manusia tuh terburu-buru Gitu loh Hujan Eh gak berhenti-berhenti tuh hujan Gak berhenti-berhenti tuh hujan Dia minta yang berkah Kalau Allah turunin terus repot orang Gitu Minta yang berkah Lu lain Ya Allah berkah ya Allah Allahumma sohiban Nafi'at Itu lihat bagaimana Nabi tuh selalu ngeridik kita Begitu hujan Tadi nih hujan nih Kain kan langsung ke Allah Hati tuh ke Allah Gitu loh Jangan ngedumat Ya hujan lagi bro Gitu Jadi udah gak benar dari awal Terus Yang kedua Abis Allahumma sohiban nafi'at Hujan turun Ngomong apa Apa ya Bibu Masya Allah Jemuk Jemuran Masya Allah Bibu Ingat gue jemuran aja Selain jemuran Selain jemuran Jangan jemuran Apa Selain jemuran Allahumma sohiban nafi'at Apa itu Buk Jemaah Dalam hadis Surat Imam Muslim Nabi itu Kalau ngeliat hujan Itu beliau mengucapkan Rohmah Apa Rohmah Insya Allah Gak mau Rohmah dateng gak nih Malam ini Rohmah itu bukan Nama ibu-ibu Rohmah itu artinya Kasih sayang Allah Subhanahu Jadi Begitu ngeliat hujan Masya Allah Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa kita banyak Apa Banyak Berantakannya ketika hujan Udah ngedumel Begitu ketemu hujan Aduh basah lagi Baju gue gitu Jadi udah ngedumel Yang jelek-jelek Harusnya kan Rohmah Rohmah Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kasih sayang Allah Itu coba Ini bisa ya Kedepannya Jadi kalau turun hujan Kita ucapkan apa Rohmah Rohmah Pertama kita move on Sekarang rohmah Jadi begitu turun hujan Kita ngomong apa Masya Allah Bisa ya Masya Allah Semangat semua Kenapa semangat semua Karena ngomongnya pas kering Tapi pas hujan Belum tentu Coba aja Coba ya Misalnya nih pas hujan Curang hujannya gede banget Menit ke 30 Kita buka Pintu gerbang Itu air udah lebih tinggi Daripada Permukaan Buat kita Ngomong apa tadi kita Rohmah Masya Allah Itu menit 30 Menit ke 60 Air udah masuk ke garasi Ngomong apa tadi kita Masya Allah Rohmah Menit ke 120 Itu air udah mulai Bertamu masuk ke Ruang tamu kita Dan sudah mulai Melahap Karpet turki kita Ngomong apa tadi kita Masya Allah Masya Allah Menit ke 200 Air udah Sebetis Masya Allah Sudah sebetis Lalu Motor kita Udah kelelok Brontown Udah kelelok Kita gak mau ngapin tadi Rohmah Sudah berubah Baru sebetis Sudah goyang Aduh Masya Rohmah 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 Nabi itu Kalau ngeliat air ujat Rohmah Masya Allah Rohmah Itu Kita lupa Ngomong Rohmah Makanya Menjadi Becana Iya itu Bener Ustaz Walaupun Air udah Masuk rumah Tetap Rohmah Oh iya Tetap Rohmah Itu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Terima kasih.